Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang... PSG Pesta Go 4-0 di Gandang Fans Paris Saint-Germain yang tadi perkuat oleh Lionel Messi mencatatkan kemenangan 4-0 atas fans pada babak 32 besar piala Perancis di Stadion de la Rabin Selasa 4 Januari 2021 dini hari tadi Paris Saint-Germain menang 4-0 via hand-trick Kylian Mbappé Bukan pekerjaan mudah bagi PSG untuk menudukan Vez yang merupakan kesebelasan penghuni divisi keempat dalam piramida sepak bola Perancis Tim tamu tampil dominan sepanjang pertandingan PSG mencatatkan 25 kali percobaan dengan 11 on target dan 66 persen penguasaan bola unggul jauh ketimbang Vez yang melakukan 9 kali percobaan dan 3 on target Dengan kualitas individu yang dimiliki anak asum Mauricio Pochettino kesulitan mencetak gol Kylian Mbappé, Marco Feralti, Jorjono Wicinaldem, juga Havi Simons tak bisa membobol gawang Vez yang dijaga ketat Kylian Mbappé Meski dominan dalam penguasaan bola Paris Saint-Germain tak cukup efektif memanfaatkan peluang Goal pertama PSG dicetak oleh profesional Kim Pembe Setelah memanfaatkan sepak pojok Ferrati pada menit ke-28 Isai gol Kim Pembe, PSG langsung kembali menyerang Namun lagi-lagi, PSG kesulitan mencetak gol dan hanya unggul 1 gol hingga turun minum PSG lanjut mencari gol kedua selepas turun minum Usaha PSG berbuah hasil pada menit ke-59 melalui aksi individu Mbappé Mbappé mencatatkan berus 12 menit berselang Striker Prancis itu menembak bola dari sisi kanan yang meluncur masuk ke gawang Vez tanpa bisa diantisipasi keeper lawan Goal ketiga PSG lahir pada menit ke-71 Setelah Ferrati merebut bola Simus kemudian melepaskan umpan ke area sepertiga akhir lapangan Sebuah penyelesaian yang apik dari Mbappé Mubah skor menjadi 3-0 untuk tim tamu Mbappé mencetak hat-trick pada pertandingan ini Setelah menentaskan kerjasama 1-2 dengan Eric Mbembe Di kotak penalti fans pada menit ke-77 Dia melakukan 1-2 dengan Ebimbe Sebelum memperdaya Patron dengan mengatarkan gawang tim tuan rumah Pada menit akhir Joe dan Harry mencoba menuntaskan peluang dari jarak dekat Namun di luigi Donnarumma menggagalkannya di garis gawang PSG menang 4-0 Dan melaju ke babak 16 besar Guna mempertahankan gelar piala Perancis Oke sekian dulu berita dari kami Tetap terus dukung channel kami Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih